Intro Masa transisi rehabilitasi tengah dilakukan, beberapa rumah masyarakat yang terkena dampak gempa sudah mulai dibangun. Namun kejelasan akan proses ini perlu adanya evaluasi segaligus koordinasi dari pihak terkait untuk menyampaikan permasalahan dan perkembangan rehabilitasi yang sudah berjalan. Pada Kamis 20 September 2018, rapat tindak lanjut rekonstruksi ini diadakan di kantor gubernur Nusa Tenggara Barat, mulai dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat. Hal ini sesuai dengan perintah Presiden untuk mempercepat penyelesaian masalah rehabilitasi. Selain itu, Presiden Republik Indonesia juga meminta laporan tentang kemajuan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPB Republik Indonesia, Willem Rambangil, yang dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajaran, Menteri Dalam Negeri, BNPB, dan pihak-pihak terkait. Kepala BNPB Republik Indonesia, Willem Rambangil, mengatakan bahwa selama transisi darurat ini, BNPB akan melakukan perbaikan-perbaikan darurat di rumah sakit, sekolah, rumah ibadah, pasar-pasar, dan juga fasilitas umum lainnya. Ia pun menegaskan bahwa hal ini sudah dilakukan walaupun belum rampung semua. Ini kita akan melakukan perbaikan-perbaikan darurat di rumah sakit, lalu sekolah-sekolah, terus rumah-rumah ibadah, pasar-pasar, jadi ini sudah dilakukan. Memang belum semuanya dilakukan, tetapi kita akan mengarah ke sana. Yang mengerjakan siapa? POP. Intinya adalah kita harus dapat memulihkan kehidupan masyarakat secepat-cepatnya. Jadi seperti itu. Selain itu juga dibahas mengenai akuntabilitas. Hal ini terkait banyaknya bantuan yang masuk dan harus dimanage dengan peraturan perundangan yang ada. Artinya bantuan harus dimanage secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, BNPB sendiri meminta ada pendampingan mulai dari PPKP, Jaksa, Kepolisian, dan Inspektorat di daerah Nusa Tenggara Barat untuk terus mendampingi, supaya tidak terjadi kesalahan, terutama kesalahan administrasi yang mengakibatkan fatal. Tak kalah penting, gubernur terpilih Zulkifli Mansyah juga pertama kalinya mengikuti rapat sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat. Ia mengungkapkan bahwa tidak ada masalah mengenai penyesuaian. Lantaran rata-rata, semua pihak adalah mitra. Selain itu, evaluasi dan sejenisnya adalah hal yang penting untuk kembali menegaskan bewenang dan tanggung jawab. Ia pun menegaskan bahwa masyarakat memang membutuhkan hal yang konkret, bukan hanya kata-kata. Oleh karena itu, ia berharap bisa datang dengan solusi yang konkret dan betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Kemudahanlah dengan evaluasi semacam ini hasilnya lebih terukur. Dengan evaluasi seperti ini, kita tahu rencana ke depan seperti apa, time frame-nya bagaimana, masalah yang dihadapi jawabannya seperti apa. Tapi insya Allah nanti setelah isoma saya yakin banyak hal-hal yang bisa dilakukan segera dan tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Wijewati, CAT TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.